Dengan ini juga dari Kalimantan Tengah ini akan muncul lagi generasi-generasi yang lebih lagi dari generasi-generasi saya sebelumnya. Saya Elisa Lamu, saya Ketua Komite Seni Budaya Nusatara Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini saya akan menyampaikan bahwa apa sih KSBN? Jadi mungkin banyak bertanya tentang KSBN. KSBN ini adalah Komite Seni Budaya Nusatara yang mana Ketua Umum kami ada di Jakarta, urus pusatnya. Jadi Pak Mayor Jenderal Henderman Subanji, Ketua Umum daripada KSBN yang ada di seluruh Indonesia. Dan Provinsi Kalimantan Tengah baru dilantik pada tanggal 29 Juli beberapa waktu yang lalu. Dan KSBN ini sudah ada di beberapa provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Ada pun visi dan misi dari Komite Seni Budaya Nusatara akan saya sampaikan di sini. Untuk kawan-kawan seniman yang ada di wilayah Kapuas ataupun wilayah kebupaten lain yang ada di Indonesia bisa tahu dan bisa memahami daripada keberadaan Komite Seni Budaya Nusatara yang saat ini ada keberadaannya di Kalimantan Tengah. Visi dari KSBN adalah menjadi Organisasi Seni Budaya Nusantara umpulan di forum nasional dan internasional. Misi dari KSBN, satu, menjadi wadah bagi asosiasi komunitas seni dan budaya di seluruh provinsi. Dua, melestarikan dan mengembangkan seni nilai-nilai budaya Nusantara secara bersama-sama. Dua, mensosialisasikan seluruh seni budaya tradisional Nusantara, baik di dalam maupun di luar negeri. Empat, mempertahankan warisan seni budaya tradisional Nusantara dari klaim negara lain. Lima, mewujudkan industri seni budaya tradisional Nusantara yang memegang etika seni budaya Nusantara. Ada pun seni budaya yang saat ini sedang kita terus dalakan dan terus kita lakukan inovasi-inovasi Karena sudah ada di dalam Undang-Undang nomor lima tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan semoga harapan saya, seni budaya yang ada di Kalimantan tengah ini terus maju, terus berkembang, Dan ke depannya akan menjadi seni budaya yang diperhitungkan oleh seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional. Karena seni dan budaya merupakan identitas bangsa yang mempunyai nilai lubur yang tinggi. Untuk kita ke depan, anak cucu kita ke depan, jadi sudah saatnya kita bersama-sama untuk terus memajukan seni budaya khususnya di Kalimantan tengah. Lelui kesempatian ini, seni budaya yang ada di Kalimantan tengah ini adalah satu visi dan misi saya juga secara pribadi. Karena beberapa tahun yang lalu, saya pernah mewakili Kalimantan tengah untuk maju di dalam event Putri Ayu Indonesia. Yang mana pada tahun 1992, saya sempat dikirim ke Miss Universe yang dilaksanakan di Thailand. Nah saat itu, hanya sebagai peninjal karena Indonesia belum bisa mengikuti event internasional di dalam pemilihan Miss Universe ataupun Miss Dunia. Jadi dari situlah, saya punya keinginan agar muncul lagi generasi-generasi ke depan yang mempunyai talenta dalam seni budaya, yang terus menggali potensinya sehingga yang akan datang pun kita bisa bersaing di dunia internasional melalui seni dan budaya. Karena selama saya mengikuti Miss Universe yang dilaksanakan di event internasional, maka disitulah seluruh dunia menampilkan seni-seni yang ada di negaranya masing-masing. Dan saya berharap dengan ini juga dari Kalimantan tengah ini akan muncul lagi generasi-generasi yang lebih lagi dari generasi-generasi saya sebelumnya. Makanya saya mengajak seluruh kawan-kawan yang ada di Kalimantan tengah ini untuk bisa membentuk lagi di kabupaten-kabupaten, Komite Seni Budaya Nusantara yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk bisa mengembangkan seni budaya yang ada di Kalimantan tengah ini, untuk bisa menjadi satu visi, satu misi, yaitu untuk pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Melalui Cashback N ini, seni budaya yang ada di Kalimantan tengah ini adalah satu visi dan misi saya juga secara pribadi. Karena beberapa tahun yang lalu, saya pernah mewakili Kalimantan tengah untuk maju di dalam event Putri Ayu Indonesia, yang mana pada tahun 1992 saya sempat dikirim ke Miss Universe yang dilaksanakan di Thailand. Nah, saat itu hanya sebagai peninjau karena Indonesia belum bisa mengikuti event internasional di dalam pemilihan Miss Universe ataupun Miss Dunia. Jadi, dari situlah saya punya keinginan agar muncul lagi generasi-generasi ke depan yang mempunyai talenta dalam seni budaya, yang terus menggali potensinya sehingga yang akan datang pun kita bisa bersaing di dunia internasional melalui seni dan budaya. Karena selama saya mengikuti Miss Universe yang dilaksanakan di event internasional, maka disitulah seluruh dunia menampilkan seni-seni yang ada di negaranya masing-masing. Dengan ini juga, dari Kalimantan tengah ini akan muncul lagi generasi-generasi yang lebih lagi dari generasi-generasi saya sebelumnya. Makanya saya mengajak seluruh kawan-kawan yang ada di Kalimantan tengah ini untuk bisa membentuk lagi di kabupaten-kabupaten, Komite Seni Budaya Nusantara yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk bisa mengembangkan seni budaya yang ada di Kalimantan tengah ini untuk bisa menjadi satu visi, satu misi, yaitu untuk pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Keberadaan Komite Seni Budaya Nusantara yang sudah dilantik pada tanggal 29 Juli 2020 beberapa waktu yang lalu, maka kami dari unsur pimpinan di provinsi segera akan membentuk di kabupaten-kabupaten di 13 kabupaten satu kota untuk bisa membentuk Ketua Sekretaris dan Pendaharanya menjadi Komite Seni Budaya Nusantara untuk cabang di kabupaten masing-masing yang ada di Provinsi Kalimantan tengah. Dan kami ingin itu menjadi satu sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten sehingga ini menjadi satu visi dan misi yang seirama dan sinergi untuk bisa sama-sama mempunyai visi dan misi memajukan Komite Seni Budaya Nusantara yang ada di Kalimantan tengah ini khususnya, bahkan di seluruh Indonesia pada umumnya. Karena masing-masing kabupaten itu mempunyai ciri khas masing-masing, baik kabupaten Kapuas, kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Gunung Mas, Kantingan, dan Palangka Raya sendiri, serta kabupaten-kabupaten yang lain. Nah ini nanti yang akan kita gali, sehingga seluruh seniman yang ada di Kalimantan tengah ini menjadi satu kesatuan, mempunyai visi dan misi, jadi tidak ada lagi perbedaan atau mempunyai visi dan misi yang berbeda, tapi kita punya kepentingan yaitu untuk mempertahankan seni budaya yang ada di Kalimantan tengah ini supaya nanti ke depannya menjadi satu seni budaya yang mempunyai identitas sendiri bagi bangsa kita, Indonesia. Terima kasih sudah menonton!